Bagaimana langkah-langkah memulai dari penyusunan ide hingga menerbitkan buku tersebut? Sementara ini saya mengikuti kelas online ya, jadi dalam kelas menulis online itu nanti sudah ditentukan tema dari buku yang akan dijadikan output. Selama mengikuti kelas online itu, kelas menulis online itu ada banyak sekali ilmu materi yang diberikan oleh yang menyelenggarakan seperti itu ya, PJ-nya. Itu selain kita memperoleh ilmu tentang kepenulisan, di hasil akhir nanti kita akan membuat sebuah buku antologi. Buku yang ditulis oleh banyak penulis biasanya itu kalau cerpen itu untuk penulisannya sekitar 3-5 halaman. Nah itu nanti berkisah, judulnya itu berbeda-beda ya, tetapi untuk tema tetap sama. Nah untuk proses sampai buku selesai itu sekitar 2-3 bulan itu, bahkan ada yang 1 bulan, saya ikut kelas 1 bulan sudah bisa untuk menyelesaikan 1 karya. Ya itu memang kita untuk sebuah niat itu memang kita butuh pengorbanan dan juga kita harus mengalokasikan waktu dan juga dana ya itu, karena ada kelas menulis yang berbayar meskipun banyak juga yang gratis seperti itu, ya itu tinggal kita saja pintar mencari informasinya tersebut. Kalau gue sendiri, untuk mencari informasi kelas seperti itu dimana bu? Mungkin teman-teman di Instagram? Iya, di Instagram. Dari awal saya mulai menggeluti dunia kepenulisan dari Instagram. Banyak sekali penerbit-penerbit dan juga semacam kelas-kelas menulis yang ditawarkan di Instagram. Kalau untuk mau ikut kelas sendiri, mungkin teman-teman penasaran, berapa sih biayanya seperti itu? Biaya selain yang gratis ya, itu minimal 50 sampai yang pernah saya ikuti 200. 200? Iya. Nah kalau untuk yang gratis, biasanya nanti setiap akhir kelas itu diminta untuk membeli 2 eksempler. Iya, jadi nggak ada semacam biayanya di awal, nggak ada biaya di awal. Tetapi kalau sudah selesai, sudah menjadi sebuah buku seperti ini, dimoron untuk membeli 2 eksempler. Oke, betul-betul. Sanggur luar biasa sekali. Jadi kelas itu juga memberikan kita motivasi, juga memberikan kita kemampuan, juga memberikan kita channel. Iya, karena dengan kelas menulis kita akan bertambah temannya, seperti itu banyak kebahagiaan yang kita peroleh di kelas menulis tersebut. Oke, oke. Ingat ya, kebahagiaan yang kita dapat dari menulis itu. Iya. Mungkin kadang ketika kita males, mungkin rasa males bisa jadi buat tulisan juga ya? Bisa. Bisa juga. Cerita males kita lagi ngapain seperti itu? Setiap kisah, setiap ide yang terlintas bisa dijadikan tulisan, tergantung kita mengolahnya seperti apa nanti. Asal gini ya, dalam menulis, usahakan jangan sampai kita itu menghujat atau menyebar kebencian, seperti itu. Tulisnya yang baik-baik saja. Kalau di dalam cerpen itu kan kita nanti ada istilah klimaks gitu ya. Jadi kalau dalam sebuah cerpen itu nanti kan berisi awalnya itu nanti kan perkenalan, seperti itu. Jadi nanti muncul ada semacam permasalahan, nanti ada puncak permasalahan, nanti agak turun lagi mendekati ending atau mendekati penyelesaian, seperti itu. Nah itu nanti memang permasalahan yang kita angkat itu ada merupakan suatu magnet untuk kita itu untuk meneruskan, untuk membaca. Kalau sebagai pembaca, jadi dengan semakin sering kita berlatih, semakin sering kita menulis, nanti akan mengetahui bagaimana sebuah cerpen yang baik. Ketika ini pasti ada, apakah juga dievaluasi, jalan terevaluasi terus seperti itu bukunya, misalnya satu buat bikin karangan, nah kemudian apa jalan terevaluasi lagi-evaluasi lagi ya? Iya. Untuk mengevaluasi sebuah karya selain dari, akan di setiap penulisan itu ada editor. Editor ya. Ya jadi kita nggak usah takut untuk menulis. Nah itu mungkin nggak usah takut salah gitu ya, nanti ada seorang editor ya, yang akan mengecek tulisan kita, apakah sudah benar atau belum, nah itu. Nah dari revisi pertama, kedua yang diberikan kepada kita, nah itu ilmu baru buat kita. Oh ternyata tulisan kita itu masih banyak kurangnya, masih ada kekeliruannya. Nah itu juga salah satu fungsi kita menulis itu kita juga belajar. Jadi kita terus belajar, ada pembelajaran masuk ke kita dari proses tersebut. Karena yang jadi ngomongkan kadang orang itu, manusia takutnya mengirim itu salah, salah, salah seperti itu. Padahal nggak masalah sebenarnya gitu ya? Nggak apa-apa, nanti karena tetap akan ada editor. Oke, oke. Ya baiklah ini ada pertanyaan lagi nih, dari Ed Dewi Hardian nih. Bu Heni, dalam membuat cerita dalam novel, waktu yang dibutuhkan berapa lama ya? Novel? Iya, kemudian gimana caranya biar menulis tidak berhenti di tengah jalan dalam proses penulisan seperti itu? Mohon maaf, kalau novel saya belum menguasai. Sampai saat ini hanya bisa menulis cerpen. Iya, karena kalau novel itu terlalu, kalau buat saya, ya gimana ya, kan untuk karakter antara cerpen dan novel itu kan berbeda. Kalau cerpen itu hanya satu fokus, satu permasalahan, satu hentakan ya, seperti itu istilahnya, itu udah selesai. Udah, jadi isinya itu kan karena hanya sekitar 500-10 ribu kata, sekitar 3-5 leman, itu kan padat gitu. Nah kalau novel kan lebih panjang, ya kan, sampai bahkan bisa beberapa lembar, 3 ribuan lembar. Nah itu mohon maaf untuk novel, saya belum menguasai. Kemudian ini ada lagi nih, dari Ed Idago. Bu, bagaimana progresnya bisa cepat itu, dari Mei 2018 sampai sekarang bisa menghasilkan karya-karya sebanyak itu? Iya, itulah pentingnya ketelatenan. Memberikan motivasi kepada diri sendiri, seperti aku harus bisa menyelesaikan. Kita membuat target, target itulah yang sering saya tuliskan. Jadi misalnya tahun ini atau bulan ini, target saya adalah mengikuti kelas ini, 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 maka ini harus selesai. Setelah selesai, jangan sampai, istilahnya, ya berhenti, jangan sampai lereng, ikut lagi. Ada kelas lagi, ikut lagi. Sekarang semakin banyak kelas-kelas menulis seperti itu. Di UPT Perpustakaan sendiri ini, saya bekerjasama dengan Butri juga sudah mulai melandang para penulis untuk mari bersama-sama mencoba menuangkan ide, menuangkan gagasan pemikiran, kisah, ataupun mungkin ada semacam motivasi-motivasi yang ingin dituangkan dalam bentuk tulisan, silakan bergabung. Kita mempunyai grup yang bernama Ayo Menulis, nah nanti bisa bergabung di dalam grup tersebut. Iya, tetapi mohon maaf untuk sampai saat ini memang kita konsernya masih dalam buku antologi. Buku antologi. Buku antologi, nanti ada di situ berbagai penulis masuk di dalamnya. Itu bisa fiksi, bisa non-fiksi ya, kalau yang Ayo Menulis silakan. Berarti misalkan ada misalkan besok itu ketika sudah normal lagi, mas maaf misalkan ingin belajar langsung dengan buah ini, bisa bu? Untuk belajar menulis serpen? Iya. Tidak apa-apa silakan, dengan senang hati saya akan mencoba untuk berbagi ilmu yang saya miliki. Ya, tentu saja dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Saya sampai saat ini itu selalu mengajak teman-teman, disini pun ada, Ayo ikut menulis. Kita lihat memang jenis tulisan fiksi tidak sama orang juga menyukai, tapi tidak ada salahnya, kita memulai menulis dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang kita sukai seperti itu. Nah, kalau dari hal-hal yang kita sukai, kita akan memberikan rasa senang pada diri kita, nanti kita akan berlatih terus untuk mencapai suatu tahap penulisan yang lebih bagus. Nah, ini teman-teman di UPT Perpustakaan sini juga sudah ada yang mulai saya gandeng untuk, Ayo ikut menulis, seperti apa? Ya, nanti untuk pembelajaran, disiasanya akan ada di dalam kelas tersebut. Tapi kalau misalnya ada yang ingin langsung ditanyakan ke saya, silakan tidak apa-apa. Insya Allah, saya akan membantu semaksimal saya. So, kalau ada session untuk selanjutnya, mungkin cara penulisan cermen. Bisa, 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 nanti saring bareng-bareng nanti ya. Nah, ini, misalkan ada tanya, Ibu kalau belasah aman jenis kan gratis atau enggak? Gratis, saya sangat senang, insya Allah ya. Saya itu berharap banyak penulis-penulis yang mengikuti cejak saya seperti itu. Walaupun ya dengan hanya menulis karya fiksi, tetapi kan sebuah kebanggaan juga ya, nanti kita bisa membuat buku seperti ini. Apalagi kalau sudah bisa membuat buku yang solo, jadi satu buku nanti ada tulisan kita, nah itu adalah suatu kebanggaan. Buat kalau saya pribadi seperti itu. Nah, mongko kalau mungkin ada teman-teman yang sepemahaman dengan saya, enggak apa-apa, silahkan nanti menghubungi saya. Insya Allah, free nanti untuk apa yang ingin ditanyakan akan saya jelaskan. Sebisa saya. Insya Allah. Jadi nanti misalkan teman-teman semua yang ingin ketemu BNI, nanti bisa main ke uang pemurusan GBP ya. Iya, kalau ingin ketemu langsung silahkan. Kalau mau lewat WA ataupun Instagram, enggak apa-apa. Silahkan, insya Allah akan saya bantu. Wah, sungguh menarik sekali ini. Apalagi misalkan kita pas, apa ya, masa-masa WFH saat ini ya? Iya, ini sekarang masa WFH banyak sekali proyek yang ada sebenarnya, yang ditawarkan. Enggak berarti masa WFH menulis berhenti itu enggak, justru banyak sekali. Menulis itu kan disesuaikan dengan tema yang lagi ngetrend saat itu, yang abdu dia saat itu. Nah, seperti yang baru-baru saja ini kan dengan meninggalnya Gide Kempo, nah itu kita, para penulis itu ada semacam ya keinginan untuk membuat buku. Buku dari karya-karya beliau. Kan banyak sekali ya, nah itu ini kita membuat tulisan, ada sekitar 100 penulis, nanti bisa jadi 4 buku. Tapi enggak boleh sama, nah itu. Jadi, setiap saat itu akan selalu ada momen-momen untuk kita membuat tulisan. Disesuaikan misalnya nanti pas mendekati hari anak, nanti kita akan ada tulisan tentang anak. Biasanya seperti itu, untuk tema-tema yang ada di dalam kelas-kelas penulisan. Menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Wah, manfaat sekali, berarti ketika WFH kita harus tetap menulis, menulis, dan menulis, menuangkan ide dan gagasan kita seperti itu. Betul sekali, jangan sampai kita sampai enggak menulis. Justru malah ketika kita di rumah, malah banyak waktu uang kita ya. Justru saat WFH ini, waktu untuk menulis sangat banyak. Saya merasakan untuk produktivitas menulis saat WFH semakin besar. Semakin banyak. Semakin banyak buku yang saat ini sedang proses terbit. Mau mendepikan lagi nih, Bu? Iya, harus selalu. Jangan sampai tercedah. Iya, ada banyak ini, ada sekitar 5 atau 6 yang sedang proses juga. Proses saya menulis, proses terbit juga iya. Berarti ketika kemarin kita mencari informasi itu 50 buku. Tadi pagi sudah terbit, 1 buku lagi 51 ternyata. Dan insya Allah nanti tambah lagi 5 ke depan. Iya, iya. Jadi memang saya enggak pernah langsung stop berhenti gitu enggak. Selalu mengikuti kalau ada kelas-kelas penulis. Wah, berarti ini keluarga itu juga sangat berhubung sekali. Menukul, terutama ayah. Dari kecil, sepertinya ayah itu juga ingin menulis. Tetapi kalau beliau bicara ke saya, wah saya belum bisa. Sudah sekarang, saatnya kamu meneruskan apa yang menjadi cerita di layak. Jadi memang support dari keluarga sangat besar. Terutama dari kedua orang tua. Berarti orang tua emang sudah jadiin itu. Iya, betul sekali. Ayah saya itu, dia membaca, kamu tahu enggak, api di Bukit Menorah itu. Iya, api itu. Sekarang menarjana itu, sejak itu ayah saya membaca serial atau cerita bersambung ya, yang ada di harian wawasan, itu saya tahu. Jadi memang sejak kecil di keluarga saya itu sudah pada sebab membaca. Iya, iya. Jadi memang pengaruh atau support dari pihak keluarga memang sangat besar. Oke, baiklah misalkan ini Bu, ini misalkan ada orang tua yang mempunyai anak. Nah, supaya anaknya itu rajin, pertama itu rajin, pasti rajin membaca dulu ya. Nah, ketika itu bagaimana Bu? Oke, saya memang menerapkan apa yang saya dapatkan dari kedua orang tua kepada anak-anak itu ya. Saya akan memberikan semaksimal mungkin bagaimana anak itu suka untuk membaca dari kecil. Jadi saya sering membacakan buku menjelang tidur, menceritakan, atau kalau enggak ya dongeng versi saya sendiri. Tidak harus menjelang tidur pun, kalau memang ada waktu luang disempatkan untuk bercerita kepada anak itu. Itu saya tanamkan sejak ini. Sampai ketika anak saya seperti itu, saya suka juga untuk membaca. Yang terakhir ini yang TK itu juga kalau menjelang tidur ini minta dibaca di buku. Iya, enggak hanya satu, sampai tiga buku nanti baru mau tidur. Berarti rencana mendidik anak itu memang harus sejak dari dini ya Bu? Iya, betul sekali. Efeknya akan kelihatan. Anak nanti akan bisa bercerita tanpa kita minta seperti apa yang kita ceritakan sebelumnya. Kita bakal kaget kalau melihat ada anak bisa bercerita pada temannya, bisa bercerita pada saudaranya, seperti apa yang kita ceritakan kepada anak. Iya, iya, wah. Berarti ya sungguh menghasilkan sekali ini. Iya. Nah, ini buat teman-teman yang sudah menjadi orang tua, kemudian menjadi anak yang masih kecil, itu sudah saatnya ini. Kita ketika ada waktu harus memberikan, menemukan, menceritakan dari buku atau dari pengalaman pribadi yang positif. Iya, putar sekali Mas Alwi. Wah, oboran kali ini memang sangat mengasihkan sekali ini ya. Alhamdulillah, ya sedikit berbagi tentang apa yang saya miliki. Oke, oke, oke. Wah, kemudian Bu, saat ini kan keluarga juga mendukung, kemudian anak-anak pastinya juga mendukung sekali. Iya, betul, untuk ketika anak saya itu juga sudah mulai ada yang hobi menulis juga itu, ya semampu dia, masih usia juga masih ada yang anak-anak SD seperti itu, tapi juga dia sepertinya mengikuti bakat saya untuk menulis walaupun ya semampu dia. Iya, dia sering sekali menulis di buku, diarinya dia. Oke, oke, oke. Jadi dia sudah dididik mulai dari diari ya, Bu, ya? Iya, iya. Saya, ya kalau untuk bacaan saya suka menyediakan buku-buku untuk anak-anak itu, baik saya beli waktu ada pameran, biasanya diperpisahkan kan sering ada pameran buku, nah itu saya suka membeli dari situ untuk bahan bacaan anak-anak. Itu kalau untuk pembelian buku, sejak mulai anak yang pertama itu saya sudah mulai untuk membelikan. Berarti koleksi buku dirumuin banyak sekali berarti. Apa, mau membuat pepustakaan juga? Insya Allah. Insya Allah, oke, oke. Pustakaan kemudian membuat pepustakaan supaya bisa mendukung untuk mencerjakan bangsa, seperti itu ya. Oke, oke, oke. Oke, untuk mengingatkan terakhir untuk teman-teman semua yang ingin bergabung, silakan. Kemudian jika ada pertanyaan, mohon gue langsung aja disampaikan melalui Instagram ya pastinya, setelah live. Oke, langsung dijawab nanti. Nah, dan jangan lupa, eh, dan tidak lupa nanti akan mendapatkan hadiah bagi yang beruntung. Oke, oke. Nah, ini bu, kemudian ada lagi bu, jika ada pertanyaan gini bu. Sebenarnya menulis itu adalah sebuah bakat atau kemampuan yang ditempat, seperti itu bu. Bakat menulis itu memang didapat dari kecil ya, terlihat dari dia mempunyai keterampilan untuk menulis, untuk merangkai kata, menjadi talimat yang kualitasnya bagus. Tetapi bakat pun kalau tidak diasah atau tidak dilakukan, tidak dilatih setiap saat itu juga akan mengalami, ya, istilahnya kemandulan dalam kreativitas. Jadi, akan terhenti. Kalau hobi, hobi itu bisa kita dapatkan, kita kembangkan, kita tumbuhkan, walaupun sebelumnya kita tidak mempunyai bakat menulis. Nah, sealkan memang proses untuk menumbuhkan hobi tersebut tetap harus selalu berlatih. Jangan malas untuk selalu mengasah keterampilan untuk menulis. Teruslah berlatih setiap saat, pada saat waktu luang. Apalagi kalau menulis sudah menjadi sebuah hobi. Pastikan...